What's up teman teman, balik lagi di channel Arking, dan hari ini gue mau nge-review oleh samping LRF Pro Street Racing 2T teman teman, namanya susah banget disebutin, ini dia olinya teman teman, ini masuk ke kelas harga 60 ribuan, dimana kelas 60 ribuan itu adalah kelas yang lumayan kompetitif ya teman teman ya, mungkin paling kompetitif ya, di channel gue. Oke kenapa, akan gue jelaskan, jadi jangan di skip skip, karena ini akan penting untuk penjelasan gue dari awal sampai akhir nanti teman teman ya, gini, jadi kelas 60 ribuan itu adalah kelas yang paling kompetitif di channel gue ya teman teman, karena kelas 60 ribuan itu hanya diisi beberapa merek oli samping, kayak misalnya Orange Racing, Idemitsu, ada Mavic Oil, ada Picoli 2TC1, dan ini baru nambah lagi ya, jadi yang kemarin gue review itu insya Allah seinget gue baru 6 ya, eh 4 sorry, Segini 4, ada 4 oli samping, dan semuanya bagus, bagus banget teman teman, buat yang baru dateng ya, bahwa sebelumnya Orange Racing ini teman teman, sudah menjuarai, atau sudah menjadi oli samping terbaik di channel gue, selama beberapa waktu teman teman ya, selama beberapa tahun itu Orange Racing ya, Kemudian Motul pun, Motul itu masih di bawah Orange Racing, untuk performa secara keseluruhan ya teman teman ya, masih di bawah Orange Racing teman teman, dan terus Repsol Smarter pun yang harganya 145 ribu, itu juga performanya masih di bawah Orange Racing teman teman, kayak gitu teman teman, jadi ngerti ya maksud gue, kenapa gue bilang bahwa kelas 60 ribuan adalah kelas yang paling kompetitif di channel gue teman teman, Kemudian, oli lokal ini masuk si LRF ini teman teman, jadi, secara tidak langsung, oli ini akan gue sandingkan langsung, dengan si Orange Racing, kayak gitu teman teman ya, apakah oli ini bisa menang, atau minimal sama lah teman teman ya, karena, pertarungan di kelas 60 ribuan itu lumayan sangat ketat banget, Orange Racing, udah menjadi juara bertahan, dan kemudian digantingan oleh CTX dan PTT Gold teman teman ya, kemudian ada Piccoli, Piccoli ini juga enak banget, kemudian ada Mavic Oil, dan juga Idemitsu, belum lama gue review ya, itu juga enak banget teman teman, empat merek ini, menghuni kelas 60 ribuan, dan semuanya monster teman teman, Sekarang pertanyaannya, apakah oli ini mampu, untuk mengalahkan mereka berempat? Simak terus video gue ya teman teman ya, Dan untuk spesifikasinya sendiri teman teman, kalian bisa cek sendiri di link yang ada di deskripsi teman teman, ini untuk Pro Street Racing ini, dia ini isinya 0,8 liter, kemudian dia bahannya ternyata semi sintetik saja teman teman, dan sertifikasinya hanya JASW FC, kemudian oli ini pemakaiannya hanya untuk fun riding, aliasnya harian touring aja lah teman teman lah, Kemudian dia ini up to 2% wheel extra engine, dapat tambahan 2% extra engine power, terus pemakaian terbaik digunakan untuk bensin atau BBM dengan Ron 98 ini ya, pemakaian optimalnya, kemudian dia low smoke dan clean head, carbon deposit maksudnya, Kemudian dia beraroma racing teman teman, Dan untuk aromanya sendiri teman teman, buat gue yang baru banget kenal sama yang namanya aroma racing, ini aromanya racing teman teman ya, Ini unik sih teman teman, unik banget, karena dibilang wangi iya, dibilang aneh juga iya, karena kayak gak mirip aroma buah-buahan, gak mirip aroma makanan, dan lain lain, ini unik gitu, enak sih enak, Mungkin gue harus beradaptasi ya sama yang namanya aroma racing tuh begini gitu, cakep sih, Dan kemudian teman teman, gue pakai oli ini dengan 2 setelan oli samping teman teman, yang pertama itu setelan standar, gue hanya pakai supply oli dari pompa oli saja teman teman, Dan yang kedua, gue pakai setelan basah, itu gue campur di tanki sebanyak 5 mili per liter bensin teman teman, Kemudian juga pemakaian gue itu gue usahakan seperti pemakaian orang pada umumnya teman teman ya, itu gue pakai buat jalan santai, macet-macetan, Dan yang ketiga itu gue pakai ngebut-ngebut ala kota Jakarta teman teman, artinya gue tetap ngebut gaspol, cuma gak bisa 100% karena jalurnya pendek pendek, Ya mungkin cuma, gue gaspol ya 60-70% aja teman teman, gak bisa lebih dari itu karena jalannya pendek dan juga ban gua licin dan lain-lain lah, pokoknya gak bisa 100% teman teman ya, kayak gitu, Nah jadi teman teman, untuk setelan standarnya, setelan standarnya nih gue ceritain ya teman teman ya, Oli ini sebenarnya pada setelan standar aja itu udah bisa memenuhi semua kebutuhan gue teman teman ya, semua kebutuhan gue, Mulai dari RPM bawah sampai ujung RPM, itu semuanya enak dan nyaman dan kuat teman teman, kuat banget, Terutama di bagian nafas dan jambakannya teman teman ya, ini dia itu konsisten tuh lembut, tapi tetap kuat tenaganya, dan juga ringan teman teman, Itu ya, kemudian jambakannya juga, dia itu, ini gue jambak di tet, naik nih, set, naik lagi set, kayak gitu, itu setelan standar teman teman, Kayak jambakannya tuh masih bisa di, apa namanya, kita gas tuh masih mau naik, masih mau naik, masih mau naik, kayak gitu teman teman, Kalau kayak motul kan, di gas tuh set, naik set gitu, kayak ngejambaknya tuh buat, kayak gitu, Kalau ini, enggak, enggak kayak motul, cuma dia tuh kayak masih mau naik, 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 naik gitu teman, bedanya gitu, Kalau si motul tuh sekali doang, tapi set gitu, nah kalau ini enggak, dia naik, set, 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 set gitu, itu unik banget menurut gue, unik banget ya, Karena, dia cuma pake setelan standar aja, nah kalau motul, itu jambakannya kuat, hanya ketika pake setelan basah, Kalau pas setelan standar juga, enggak begitu ngejambak sebenernya motul itu, tapi ini, pake setelan standar aja, udah kayak gitu, Nah, lo akan lebih kaget lagi, kalau gue ceritain, ketika dia pake setelan basah ya teman teman ya, LRF Pro Street ini teman teman, ketika pake setelan basah, itu karakternya berubah banget, Yang awalnya jadi serba nyaman, serba enteng, dan nyaman lah, pokoknya dipake buat jalan santai enak, selip-selip enak, Ketika pake setelan basah, ini karakternya berubah teman teman, jadi serba galak, jadi serba eksplosif, jadi serba responsif semuanya teman teman, Kalau buat gue pribadi ya, buat gue pribadi, jalan santai itu jadi enggak enak, Dia jadi serba nembak-nembak, kayak serba lompat-lompat gitu teman, digas dikit tuh kayak bret, bret, Kayak gitu, itu gue sebenernya gak nyaman, cuma untuk dipake lari, dipake lari atau dipake buat selip-selip, itu gak ada obat, gak ada obat banget, Terutama yang paling gue suka itu, ketika dipake ngelibas jalanan lurus, dan juga panjang teman teman, ini napasnya kagak habis-habis, Napasnya gak habis-habis, jambakannya juga ngisi terus, Pokoknya gue, apa ya, makanya gue bilang, Kemarin ya, ini oli hampir-hampir banget sempurna teman teman, hampir banget sempurna, Setelan standarnya udah enak banget, nyaman, udah cukup untuk pemakaian harian gue, Bahkan untuk ngebut-ngebut itu udah cukup banget, apalagi pake setelan standar, Ini sampe ibarat kata tuh, orang makan tuh sampe muntah-muntah lah, Kayak gitu teman teman, Pokoknya, hampir sempurna, kecuali hanya di bagian packaging aja, Kayak gitu, kalau packingnya bagus, menurut gue ya, Packingnya bagus, performanya kayak gini, harga 60 ribuan dia udah gak ada lawan, 60 ribuan gak ada lawan, Kayak gitu ya, itu performanya ketika pake setelan standar dan setelan basah ya teman teman ya, Mungkin bisa kalian coba sendiri, gue bohong apa enggak, Tapi yang gue yakin sih, ini bakal gokil banget Kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya nih men, Akan gue mulai dari kelebihannya dulu ya, Yang pertama, oli ini setelannya gampang banget, bahkan teman teman ya, Kalaupun suatu saat gue akan touring dengan oli samping LRF ini, Gue berani jalan jauh atau touring jarak jauh, Dengan menggunakan hanya setelan standar doang, Menurut gue itu sudah lebih dari cukup teman teman, Yang kedua, oli ini harganya termasuk sangat murah untuk performa yang sebagus ini, Yang ketiga, performanya sangat enak dan serba bisa, Yang keempat, kerak mesinnya bersih banget teman teman ya, Kerak mesinnya tuh bersih banget, Padahal gue hanya pake bensin pertalet aja, Karena memang untuk rekomendasinya LRF Pro Street ini direkomendasikan untuk pake bensin dengan Ron 98 teman teman, Tapi gue hanya pake pertalet doang, Yang kelima teman teman, Asapnya juga tipis banget, Ini mesin semakin panas maka asapnya semakin tipis banget teman teman, Bahkan pernah gue itu jalan agak jauh ya, Mesinnya tuh panas, Nah itu asapnya hampir sama sekali gak keliatan teman teman, Kalau gak dideketin banget itu maka gak keliatan asapnya teman teman, Kayak gitu, Yang keenam, Oli ini sangat kental, Bahkan ini oli yang paling kental yang pernah gue review sampai saat ini teman teman, Jadi, Membuat konsumsi oli sampingnya sangat irit banget teman teman, Kayak gitu, Kemarin gue pemakaian tuh 300 km lebih, Itu masih sisa lebih dari 400 ml, Menurut gue itu sangat sangat irit banget teman teman, Kemudian aromanya racing, Nah ini kalau masalah aroma ya bisa disebut kelebihan, Bisa disebut kekurangan, Atau memang tergantung selera ya teman teman, Nah itu relatif banget, Karena buat gue sebenarnya, Oli ini dibilang wangi ya enggak, Cuma oli ini khas gitu loh, Aromanya khas banget, Dan buat gue itu adalah hal yang sangat baru, Dan mesti gue inget-inget teman teman, Ya gitu, Itu 7 kelebihan dari oli samping ini teman teman ya, Kemudian kekurangannya, Tetap ada kekurangan teman teman ya, Namanya barang buatan manusia, Yang pertama, Oli ini butuh waktu beberapa saat, Untuk dapet performa idealnya, Mungkin, Sampai mesinnya anget ya, Sampai mesinnya anget, Terus tarikannya enak, Itu butuh waktu sekitar 3 sampai 5 menitan teman teman, Biar dapet tarikan yang enak teman teman, Kayak gitu, Apalagi kalau pakai setelan basah ya, Waktunya agak lebih lama lagi, Kayak gitu ya, Mungkin, 3 sampai 7 menitan lah, Dipakai jalan dulu, Mesin udah anget, Nah itu baru tarikannya mulai enak, Kayak gitu teman teman, Yang kedua, Untuk sementara, Oli ini hanya baru dijual di online shop saja teman teman, Jadi, Kalau kalian nyari di bengkel, Kecuali di Semarang ya teman teman ya, Mungkin, Hampir gak ada teman teman, Untuk saat ini ya, Karena gak tau nih, 2 atau 3 tahun ke depan, Pemakai banyak, Terus distribusinya bagus, Mungkin aja, Suatu saat akan ada di bengkel-bengkel, Itu beberapa kelebihan dan kekurangan, Dari olis samping LRF Pro Street ini teman teman, Oke, Dan kemudian kita akan masuk ke bagian perbandingan olis sampingnya teman teman, Maka LRF Pro Street Racing ini akan gue bandingkan dengan 2 olis samping jagoan gue di channel ini teman teman, Yang pertama dengan Orange Racing, Dan yang kedua dengan PTT Full Synthetic Gold teman teman, Nah, Kenapa ada PTT Gold di dalam sesi perbandingan ini teman teman, Karena, Karena, Akan gue kasih bocoran ya, Mungkin kedepannya, Si LRF Pro Street Racing ini, Akan masuk ke dalam 5 besar jajaran olis samping terbaik yang ada di channel gue teman teman, Nah, Kenapa gak dengan CTX, CTX, Mungkin akan gue sebutkan aja ya, CTX masih lebih enak daripada LRF ini teman teman, Jadi, Dia udah otomatis nomor 1 dan akan jadi yang terbaik sampai saat ini ya teman teman ya, Dan kalau PTT Gold ini, Ini bisa gue bilang yang kedua terbaik di channel gue teman teman, Dan Orange Racing yang ketiga ya, Kayak gitu urutannya, Maka, Si LRF ini akan gue bandingkan dengan 3 besar olis samping terbaik di channel gue, Kayak gitu, Akan gue mulai dari Orange Racingnya dulu teman teman, Kalau LRF Pro Street Racing ini gue bandingkan dengan Orange Racing, Nah, Ini ada beberapa perbandingan yang harus gue sebutkan teman teman ya, Kalau dengan setelan standar, Kalau dengan setelan standar, Maka, Antara Orange Racing dan LRF Pro Street ini teman teman, Ini gak jauh beda teman teman, Mirip, Mirip banget, 11-12 lah, Kalau pakai setelan standar, Nah, Sedangkan, Kalau pakai setelan basah, Bisa gue bilang performanya jauh lebih enak, Si LRF Pro Street Racing ini teman teman, Oke, Dia itu, Kalau Orange Racing ya, Dia posisi dinginnya sama, Posisi panasnya sama, Jadi konstan aja teman teman, Terus posisi setelan standar dengan setelan basah itu sama, Jadi memang dari awal udah enak, Kalau Orange Racing itu, Nah, Kalau si LRF ini, Setelan standarnya enak, Setelan basahnya jauh lebih enak, Dan terus meningkat seiring dengan peningkatan temperatur mesin teman teman, Itu yang gak dimiliki dari Orange Racing, Nah, Kemudian, Si LRF itu juga isinya lebih banyak, Lebih irit, Terus lebih bersih asapnya, Lebih bersih keraknya, Pokoknya, Masih banyak lagi fitur, Yang tidak dimiliki oleh Orange Racing teman teman, Jadi disini, LRF menang telak, Nah, Kalau dengan PTT Gold teman teman, Nah, Ini bisa gue bilang, Setelan optimal dari LRF ini, Gak jauh beda, Dari PTT Gold nya, Tapi, Masih lebih enak PTT Gold nya teman teman, Karena ya udah beda kelas lah teman teman ya, PTT Gold itu, Tarikannya lebih instan, Lebih renyah gitu teman teman, Tapi, Si LRF ini, Lebih unggul di bagian, Kerak mesinnya teman teman, Kalau untuk asap ya, 11-12 lah, 11-12 ya, Dengan si PTT Gold nya, Cuma, Kerak mesinnya, Bisa gue bilang, Lebih bersih, Si LRF nya teman teman, Kayak gitu, Nah, Kalau kita udah bandingin dengan, PTT Gold, Yang setelan optimal nya itu, Gak jauh beda, Nah, Kita balik lagi ke harganya teman teman, Ya, Si LRF ini harganya, Hanya, 60 ribu, Sedangkan, PTT Gold itu, Sudah tembus, 180 ribu, Dengan performa optimal nya, Itu ya, Beda-beda tipis saja teman teman, Kayak gitu, Kalau gue pribadi, Kalau disuruh milih antara, PTT Gold dan LRF, Dengan budget yang sama, Ya, Maka gue akan pilih, LRF nya teman teman, Karena, Satu lagi, Selain kelebihan dikerak mesin tadi, Nah, Si LRF ini, Suara mesinnya, Juga halus teman teman, Kayak gitu, Nah, PTT Gold kan suaranya kasar tuh, Gak seneng gue sebenarnya, Sama, Oleh samping yang suaranya kasar, Nah, Kalau si LRF ini, Suara mesinnya, Empuk banget teman teman, Kayak gitu ya, Jadi sudah kejawab ya, Mungkin, Besok, Si LRF ini, Akan menggantikan, Posisi orange racing, Di tangga urutan, Oleh samping terbaik, Di channel gue, Teman teman, Kayak gitu, Jadi kesimpulannya adalah, Mungkin akan gue mulai dari, Satu pertanyaan dulu ya teman teman ya, Oleh ini enak atau tidak? Nah, Jawabannya adalah, Oleh ini enak banget, Dan hampir sempurna menurut gue, Kecuali hanya packaging, Dan brandingnya saja, Tapi itu ya, Sebuah kelebihan sih, Karena dengan packaging yang sederhana, Dan branding yang belum terkenal, Jadi, Masih murah, Kayak gitu, Terus, Oli ini untuk siapa bang? Oli ini ya, Untuk user-user 2 tag, Yang, Punya baju terbatas, Tapi pengen performa yang tinggi, Aromanya racing, Irrit, Bisa dipakai untuk apa saja, Ya mungkin, Untuk orang-orang seperti itu, Termasuk gue, Baju terbatas sih tentunya teman teman ya, Jadi, Oli ini hampir sempurna, Hampir banget sempurna, Kecuali bagian branding, Dan packaging saja teman teman, Tapi balik lagi, Justru itu adalah kelebihannya teman teman, Oke, Buat kalian yang mau bertanya, Bisa tulis di kolom komentar, Dan kita diskusi, Kayak biasanya teman teman, Thanks for watching, Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya, Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax